Intro Dalam rangka mengantisipasi lonjakan permintaan dan konsumsi BBM di Provinsi Sumatera Utara Dalam rangkaian kunjungan spesifik Komisi 7 DPRRI dengan Direksi dan General Manager PT Pertamina Belawan Anggota Komisi 7 DPRRI Eni Maulani Saragi mengapresiasi persiapan dan rencana antisipasi PT Pertamina Belawan Yang akan menambah persediaan stok BBM sebesar 11% Sesuai dengan angka prediksi lonjakan permintaan BBM sebesar 11% untuk Provinsi Sumatera Utara Pasokan-pasokan IPG, pasokan BBM sudah diantisipasi untuk dilebihkan Misalnya seperti untuk Pertamak 11%, untuk solar, mungkin kalau solar turun karena memang industri agak libur Terus bensin, minyak tanah dan sebagainya Terus setelah agak lebih supaya mengantisipasi untuk kebutuhan PRA Senada dengan Eni, anggota Komisi 7 DPRRI Dewi Koryati menilai Langkah Pertamina Belawan yang siaga dalam menyediakan stok BBM sebelum H2 Idul Fitri sudah sangat tepat Mingat pada H2 Idul Fitri diprediksikan tingkat kemacetan berada pada level tertinggi Sehingga dengan melakukan pengisian stok BBM di sejumlah SPBU sebelumnya Sesendatnya jalur distribusi BBM seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dapat diantisipasi Stok BBMnya itu di H2 Idul Fitri Jadi tadi disampaikan pada dini hari pada H2 Idul Fitri itu semua tanki BBM itu disiagakan di daerah tersebut Sehingga waktu terjadi kemacetan mereka akan kontraflow Dari Provinsi Sumatera Utara, Nanda Otaviani, TVR Parlemen, melaporkan Dari Provinsi Sumatera Utara, Nanda Otaviani, TVR Parlemen, 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 TV